Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wadi di dapur Wadi Pada video kali ini saya mau membuat nastar dengan resep yang lumayan ekonomis tapi dengan resep eksekutif gak dingy rasanya enak gitu lah ya untuk ukuran ekonomis jadi disini saya akan membuat selenastar dengan royal palmnya ini ya jadi saya udah gak pake butter lagi saya full pake ini jadi kita liat hasilnya bagaimana kita coba disini saya pakai resep dari ibu Fatma yaitu kalau misalnya ada kesalahan di resep saya minta maaf ini ada margarinnya sebanyak 125 gram jadi saya bikin cuma satu telur aja disini saya punya satu telur nanti yang diambil cuma kuning telurnya ini di luar untuk mengoles ya kalau dioles nanti beda lagi kemudian ini saya punya palmia royal royal palmia sebanyak 125 gram lalu disini ada terigu lalu disini ada terigu saya pakai tepung terigu serbaguna segitiga biru ini sebanyak 175 gram dengan susu bubuk dengkau saya pakai itu sebanyak 1 sendok makan aja kemudian ini ada gula pasir gula pasir yang dihaluskan sebanyak 25 gram jadi saya akan membuat versi ekonomisnya dan ini ada selenanas yang sudah saya bundar-bundarkan tujuannya supaya dia lebih gampang ini pertama-pertama saya akan memixer royal palmianya dulu kenapa dimixer karena begitu yang saya pelajari dan yang saya terapkan untuk cocoknya saya itu ada di margarin dimixer kan ada banyak ada banyak resep-resep ya cara-cara membuat nastar ada yang diaduk langsung ada yang dimixer sebentar ada yang dimixer agak lama teman-teman bisa sesuaikan aja dengan hati ngerani teman-teman teman-teman yang lebih klok kalau saya ini saya lebih klok dengan memixer dia selama sekitar 1 menit dengan kecepatan rendah kalau untuk mixer kan beda-beda jadi sesuaikan aja gimana teksturnya jangan terlalu lama karena nanti akan membuat nastar teman-teman sekalian boleh biar jadi kita laksanakan saya akan mixer kecepatan rendah aja kalau pakai hand mixer kita masukkan langsung gulanya ya udah ya udah ya segini aja jadi teman-teman harus sesuaikan aja teksturnya jangan terlalu ngembang banget kemudian saya akan pecahkan telur yang diambil kuningnya aja ya sebenernya kemasukan putihnya dikit itu gak apa-apa gak usah sampai bersih-bersih banget gak apa-apa masukkan aja kita akan mixer lagi sampai dia tercampur rata aja jangan sampai ngembang ya sudah lalu ini yang saya pelajari dari Sep Yongki kalau gak salah ya maaf kalau salah beliau bilang sih tipsnya dalam membuat nakstar itu salah satunya adalah dimixer sebagian bahan kering ini kan bahan keringnya tadi udah ada susu sama terigu ini saya masukin ya sekitar sepertiganya gitu kemudian saya akan mixer dia sampai berhujud seperti karet ini dia teksturnya ini saya tambahin dikit lagi jadinya setengahnya ya yang dimasukin kita ikutin mixernya kemana aja ya kalau pakai mixer jangan dipaksa nanti mixernya cepat rusak sudah gitu aja ini setelah dimixer tadi jadi fungsinya apa kata sep kata beliau itu supaya nanti nastarnya itu dia itu kokoh gak rapuh gitu tapi dia tetap renyah gitu ini yang bahan sisanya masukin aja langsung kalau saya masukin langsung aja ya lalu kita aduk seperti biasa kalau misalnya teman-teman merasa ini masih terlalu lembek teman-teman bisa tambahkan terigu tapi kalau saran sasi jangan tambah-tambahin terigu terus karena ini emang pertamanya kerasanya gak lembek tapi nanti dia lama-lama akan sap hmm tercampur rata jangan terlalu diuleni ya nanti bisa membuat dia jadi keras jangan ditahu diunyut-unyut pakai tangan ini sudah begini aja ya sampai tercampur rata pokoknya ya sekarang saya akan mengundang-undang nastar jangan lupa cici tangan pakai sabun kalau teman-teman mau nastarnya sama besar teman-teman bisa ngukur pakai sendok takar ya jangan pakai teman-teman pakai teman-teman juga gak apa-apa tapi ya emang agak lama ya pakai sendok takar diambil gitu sendok takar itu sendok yang biasanya itu dijual satu paket gitu ada yang harga lima ribu deh pokoknya dia murah deh saya akan membuat nastarnya langsung langsung kalau saya terlalu banyak diunyut-unyut di tangan karena dia kan lembek lembek itu gampang banget di apa namanya deh diundel-undel ini dia tuh kemeng kan diundel-undel sekarang saya mau ngoles ini disini sudah ada sudah-sudah lengkap nastarnya tadi satu adonan tadi itu jadinya segini ini saya ngolesnya pakai kuning telur dicampur sama minyak sama minyak aja sedikit sekitar satu sendok teh ini ya kalau saya mau saya oles langsung aja kenapa karena akan menghemat waktu dan saya gak begitu masalah dengan olesan yang retak-retak sebenarnya tapi kalau teman-teman sangat ingin nastarnya itu glowing mulus seperti itu jadi teman-teman jangan mengolesi itu pada saat di awal jadi teman-teman masukkan dulu di oven setengah mateng baru teman-teman angkat untuk kemudian teman-teman olesi seperti itu jadi setelah diangkat jangan langsung dioles teman-teman harus menunggu dia dingin dulu baru teman-teman oles seperti itu kalau saya karena ya saya cari cepatnya aja jadi saya akan langsung oles ini saya olesannya kalau mau kental jangan terlalu banyak pakai minyak teman-teman bisa mengolesin sampai samping ini saya pakai kuas make up ya tapi yang gak dipakai teman-teman kalau mau mengulang olesan itu setelah setelah habis teroyang baru teman-teman ulang seperti itu jadi nunggu dia agakkan dulu baru teman-teman tambah olesannya kalau gak mau ditambah juga gak apa-apa teruslah teman-teman kalau atasnya mau dikasih keju itu juga bisa atau atasnya dikasih cengkeh bisa ini yang sudah di apa namanya dioles ini dua kali dua kali oles seperti ini nanti saya akan panggang dengan api yang kecil sabar aja supaya gak terlalu ngetek biar gak terlalu retak nanti untuk lamanya memanggang itu gak bisa disamakan tiap oven kalau saya itu bisa satu jam lebih karena santing kecilnya karena saya pengen nastarnya itu gak begitu retak yang parah banget kalau misalnya dikasih api yang sedang atau gede yang di gigi itu nanti nastarnya itu bisa retaknya itu parah ya ini saya akan panggang untuk lama pemanggangannya saya tidak bisa menyamakan untuk tiap oven karena berbeda-beda kalau saya sendiri pakai oven hoop itu satu jam lebih ya yang oven hoop tantring itu satu jam lebih dan saya akan menyertel apinya di api yang kecil jadi saya mau nastar saya gak begitu yang retak parah seperti itu jadi untuk hasilnya dan pemakingan teman-teman bisa lihat di video saya selanjutnya terima kasih untuk yang sudah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa